Intro Ma bro Gue mau bahas si desainnya ma bro Ini turnamen agak unik nih ya Weh 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 Eh Yang ditunjukin cuma beberapa orang doang ya Gokil memang ma bro BTW Gue mau kasih tau kalian nih Di tim locking itu WPMnya bro ya itu kan dari tim Garena ya Dari Filipina Ada satu orang yang gagal ya Gak bisa ke Cina cuy Jadi satu orang gak main bro Tim intinya gak main cuy Gimana coba ya Yang main malah coachnya cuy Gimana ya muka coachnya ya Nah ini nih Nah ini paling depan muka coachnya nih Nah yang paling kanan ya Siapa namanya Olea Jadi ada yang gak main tim intinya cuy Yang gue tau nih WPM emang lagi gila banget nih ya Kuda hitam parah Tuh yang paling kiri Sayang banget kalo gak main full roster ya Dan mereka ke bantai abis Tapi gue yakin sih kalo itu misalnya full roster Mabro WPM locking sih ini menurut gue masih bisa Ngimbangin lah Gak ke bantai-bantai amat Tapi menurut gue masih bisa menang Soalnya itu ganes banget ya Pas lagi di grup stage play offnya Ya kan Ganes banget dia mabro Nah disini nih mabro ya Gue liat di postingannya Zenith CODM BTO dia tuh yang suka ngeposting Soal turnamen-turnamen ya mabro Dan kalian baca disini mabro ya Jadi si locking Luffy ini Itu dia player snipernya WPM ya mabro Itu ada masalah sama paspor ya mabro ya Dan demors disuspend Wow Jadi 4 player sama 1 coach aja Coach main bro Dan lu penasaran gak sama gameplay coachnya Ya gue kasih liat deh Gue kasih tunjuk gameplaynya Nah disini deh mabro ya Di mode search and destroy Nah BTO ini WPM ini gebantai mabro Ya 4 orang lainnya ini Kalian liat ya Menyisakan 1 orang Yaitu coachnya sendiri mabro yang bermain ya Kita liat Nah kan Tinggal Olea tuh coachnya itu 1 lawan 3 Dia pake venec Mainnya sih bagus mabro ya Cuman yang gue tau Ya namanya coach ya kan Main yang dibutuhkan tuh pasti Otaknya gitu loh Bukan gameplaynya ya Dan pasti gak nyangka coach ini Bakal disuruh main mabro Itu sangat disayangkan banget sih Kalo misalnya Ada turnamen di Cina Itu persiapannya bener-bener harus luar biasa mabro Karena ya perlu visa juga ya kan Makanya sangat disayangkan Kalo misalnya ada timnya yang gagal Dalam mengajukan visa ya kan Kita liat nih mabro Dia langsung ditinggal gitu Bome Langsung ditinggal bome mabro Dan ini ada yang lewat nih musuhnya Nah itu DG Lewat kagak ditembak Dan di diffuse mabro ya Sangat disayangkan sekali Tapi ya It's okay lah mabro Karena dia cuma seorang coach ya Yang dibutuhkan pasti ya strateginya ya kan Kalo gameplay menurut gue Susah untuk diharapkan Kita realistis aja gitu Terus gak enak juga tuh mabro Misalnya kita udah lolos nih ya Misalnya deh KG lolos ya Kemarin tuh Masuk ke 4 besar Nah Kasusnya ini bakal kayak blacklist nih mabro Jadi ini blacklist udah masuk ke 4 besar ya kan Dia udah berhasil mabro Justru MT kan sudah kalah Yang seharusnya blacklist ini ke Cina mabro Tapi karena Yah Visanya itu Bermasalah ya Maksudnya Menurut gue Jadi waktu dari Penentuan top 4 Ke final itu Ya mabro Yang offline di Cinanya ini sekarang Itu cuma Berapa hari ya Wah Seminggu apa gak nyampe seminggu Pokoknya segitulah mabro Menurut gue itu gak cukup lah Minimal sih 2 minggu lah ya Itu amannya mabro Dan Gue aja nih mabro Betanya gue insya Allah nih Insya Allah Bulan depan gue mau ke Cina ya Ada undangan dari suatu game Nah gue tuh Ngurus visanya tuh Dari sekarang gitu Jadi doain aja gue aja Supaya gue bisa lolos juga tuh Visanya mabro Tapi semoga aja lolos sih mabro Soalnya waktu itu kan gue ke Eropa Yang Visa Cengen itu juga lolos Tapi yang gue pikirin mabro Dari turnamen ini ya Misalnya Ada permasalahan nih Blacklist Visanya ya Yang gue pikirin tuh Mereka bakal main Turnamen Via online gitu loh Tapi ya Mungkin ya gak asik gitu ya Takut ada kecurangan juga Jadi ya Lebih baik Blacklist ini Diambil slotnya Diambil Jadi waktu itu ditentuin lagi mabro Siapa yang berangkat Jadi yang dibawahnya itu Almighty sama Z1 Diadu lagi Dan yang menang Almighty Jadi MT Yang ke Cina jadinya Soalnya ya Almighty itu kan Orang-orangnya orang Singapura mabro Dan yang gue tau Singapura itu Kalau soal visa Kayaknya Bebas deh mereka mabro Dia tuh Negara yang paspornya tuh Hampir Bisa kemana aja gitu Jadi gak perlu bikin visa Langsung bisa Dateng Enak banget ya Kalau kita kan orang Indonesia Atau Filipina Itu pasti harus bikin visa dulu Misalnya ada turnamen Nanti kalian ya Misalnya nanti Internasional Pasti kalian bikin visanya Wah itu agak repot sih mabro ya Gue aja yang hamilnya sebulan ini mabro Ya insya Allah lah Masih belum pasti gue akan dateng Atau tidak Tapi gue buat visa aja itu Ngurusnya lumayan repot loh Asli Nah terus ada yang gue bingungin lagi nih mabro Ini kenapa ya Coba kita search Garena Codem Thailand Kenapa Garena Codem Thailand Officialnya itu ada muka gue Disitu Live top 4 stage CDSI 2023 Pertanyaannya gue kan kagak main Ya kenapa gue ada disitu Aduh mabro Hahaha Kita pencet nih ya Garena Kalau bruti mobile Hei Berisik kali Dan gue baru sadar mabro Ternyata gue sudah dimasukin Sebagai thumbnail dari playoff j1 Padahal gue tuh mainnya cuma di playins doang Gitu loh Gue main playin tuh dimana ya Oh udah 3 minggu yang lalu Sedangkan gue dimasukin thumbnail tuh udah dari 8 hari yang lalu Dua live stream Yang gak ada gue dia Jadiin ada gitu Coba deh kalian pencet Kalian nonton sampe abis mabro Apakah ada gue Apakah ada seorang Ocah DZ gitu kan Gue bingung nih ya Gue bingung Konspirasi apa ini mabro Konspirasi apa Serius saya tidak tau ini mabro ya Bingung gue bingung Ya positive thinking aja mabro Orang Thailandnya mungkin Taunya Ocah DZ lulus gitu Atau Dia ngefans sama gue Admin Admin ya Soalnya gue liat di live chat mabro ya Banyak Yang bilang Beberapa sih Ya Bilang Apa orang Thailand Banyak yang ngefans kan sama Ocah Ya Gue sih udah beberapa kali Bikin konten Konten bahas Coden Thailand Mabro Dan viewsnya ada yang ratusan ribu juga Mungkin mereka nonton kali ya Adminnya yiseng cuy Mana foto galaksi Itu lama banget loh Bener Itu lama banget loh Kacau Dan ini mabro pertandingan AMT lawan Wolves Mabro ini menurut gue tipis banget sih ya Skornya ini AMT udah ngambil 2 poin mabro ya Alias 2 match Dia udah menang ya Mereka udah menang bro Dan Wolves ini 3 match Tipis sih sebenernya mabro ya Tapi gue gak tau kenapa nih AMT setau gue Kontrolnya lumayan bagus ya Tapi Cina ini Emang gokil juga gitu loh mabro ya Aduh Tipis banget cuy Padahal menurut gue ini harapan banget ya Soalnya kalo WPM ma bro Sama DYG Itu Udah gak ada harapan Kalo udah gak pake roster inti cuy Ya realistis aja kita mah Tapi ya Next try lah Untuk Garena ma bro Untuk kesekian kalinya Padahal menurut gue Garena tuh keras banget sih Garena tuh keras cuy Belum waktunya aja Masalahnya waktunya kapan Kapan Ini apes aja sih menurut gue mabro Di si desainnya menurut gue apes aja ya turnamennya ya Karena ya yang ditunggu-tunggu untuk bermain ya Seperti blacklist ya yang seharusnya main Tidak bisa main Tidak bisa main Locking WPM Locking Yang gue nonton Di grup stage sama playoff Menggila banget Itu dia Gak bisa main juga Roster yang menurut gue bagus Luffy itu Itu jago banget snipernya mabro Ya sama satu lagi tuh yang disuspend sampe demors ya Nah gitu tuh Ah sayang banget sih mabro ya Sangat disayangkan sekali Tapi yaudahlah mabro yente ya Masih ada akhir tahun Semoga aja di world championship nanti Bisa membantai-bantai Khususnya dari Indonesia lah ya Semoga tim KG atau Wah gue gak tau sih mabro BTW nih Gue klarifikasi aja soal CDSA yang gue main ya Kenapa gue tiba-tiba main Padahal major series aja gue gak main gitu Gue masuk turnamen CDSA dari mana ya Itu BTW gue diajak temen-temen gue mabro Ya si email Gue kasih tau sekali lagi Untuk kalian yang gak tau ya Gue dipaksa buat main Sebenernya gue masih disuruh main lagi Cuman gue mikir-mikir nih mabro ya Jadi gue masih disuruh untuk main bersama anspun Tapi gue gak tau deh ya Soalnya jadwal gue ini udah padat-padat Yang menurusin konten bisnis gue ya kan Wah gila Apalagi sekarang gue udah berkeluarga Ya gak sih Dan nanti gue tuh ada pertandingan juga mabro Yang di Cina itu BTW gue main Untuk turnamen juga cuy Oke jadi kemungkinan gue bakal ikut turnamen disana Dan gue akan persiapkan MM gue yang sangat dahsyat ini mabro Tapi bukan game CODM Tempat sendiri aja gamenya apa ya Dan itu masih semoga ya Masih disemogakan Karena ya gue masih ngurus visa Belum tentu dapet Tapi insya Allah Semoga aja dapet Yaudah mabro Makasih banget ya udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifin loncengnya mabro Untuk kalian pengen top up CP Atau beli akun CODM Atau pengen jokin akun kalian Langsung aja cek deskripsi di bawah ini mabro Tinggal klik linknya Oke See you mabro Yaudah Dadah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax